Pemirsa sepekan Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bandung masih mengalami kenaikan. Salah satunya yakni harga daging ayam potong yang masih dijual dengan harga Rp42.000 hingga Rp44.000 per kilogramnya. Meski bulan Ramadan sudah berlangsung selama satu pekan, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Bandung masih tinggi. Seperti yang terjadi di pasar tradisional soreang Kabupaten Bandung. Daging ayam potong hingga kini masih dijual dengan harga Rp42.000 hingga Rp44.000 per kilogram. Padahal harga normal daging ayam potong di kisaran Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Pedagang daging ayam potong May Munah mengatakan kenaikan harga ayam potong terjadi sejak beberapa hari menjelang bulan Ramadan. Berapa bu? Harga daging ayam sekarang masih tinggi, 45 tahun dong. Dibenarin ke bahan air, turunin harganya. Harunya ke pembeli. Kalau naik terus mah, dipasangnya sepi. Biasanya sudah al normal berapa bu? Kalau normal mah dari banat Rp28.000, saya bisa gula Rp35.000. Kalau saya sekarang makan dari banat Rp35.000. Terus digua Rp40.000. Bagi naik, dipin. Akibat naiknya harga jual daging ayam potong, omset pendapatan para pendagang terpaksa menurun karena para konsumen berkurang. Di prediksi harga kebutuhan pokok akan terus merangkak naik hingga jelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.